Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Liza Ardiani, NIM 2003, Universitas Tiponegoro, Semarang Jadi, disini saya akan membahas mengenai bentuk estetika dari tariwarak Dugder, Semarang Sebelum masuk ke tariwaraknya, kita ketahui dahulu nih pengertian dari estetika itu sendiri Nah, menurut KBBI, estetika itu merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya Jadi, inilah dokumentasi tariwarak Dugder yang dulu pernah saya tarikan di Semarang Tariwarak Dugder yang saya bawakan disini bukan untuk upacara ritual Tetapi, hanyalah untuk sebuah petunjukan hiburan saja Tariwarak Dugder pada awal kemunculannya, murni dari bentuk keresahan yang dialami Yoyok Priambodo Yoyok awalnya membayangkan, warak diarah-arahkan Dugderan dapat menjadi properti pada tarian yang akan diciptakannya nanti Didukung dengan gerakan yang sudah ada Bentuk pertunjukan tariwarak Dugder ini mengalami penambahan dan pengurangan yang terlihat pada unsur-unsur penampilannya Seharusnya, tariwarak Dugder ini dibawakan dengan membawa bentuk warak ngendok yang dijadikan sebagai properti Dan dibawa oleh penari laki-laki Selain itu, kembang manggar juga merupakan properti dari tariwarak Dugder Di sini saya dan teman-teman saya membawakan tariwarak Dugder tidak menggunakan properti apapun dan tanpa penari laki-laki Jadi teman-teman nilai estetika dari tariwarak Dugder ini dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama yaitu nilai estetika dari unsur gerak Lalu yang kedua dari unsur tata rias dan tata busana Dan yang ketiga yaitu dari unsur musik Pada unsur gerak, tariwarak Dugder menggunakan gaya semarangan dan gaya Surakarta yang sudah ada Seperti motif-motif gerak sebelak, kebiok, laku telu, dan pacak gulu Akan tetapi terdapat pula gerakan yang memang merupakan gerakan kreasi baru yang telah didistilisasi Gerak dalam tariwarak Dugder rata-rata membutuhkan tenaga yang besar dan kuat Terdapat perbedaan dan persamaan dalam gerakan tariwarak Dugder antara penari laki-laki dan penari perempuan Persamaan gerak tersebut yaitu terletak pada saat penari melakukan gerakan silat Susunan gerak pada tari tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian Yaitu bagian pertama pembuka, bagian kedua inti, dan bagian ketiga penutup Pada bagian pertama, penari putri masuk ke arena pertunjukan terlebih dahulu Kemudian diikuti oleh penari laki-laki yang membawa warak dan kembang manggar Bagian awal merupakan gerak pembuka tarian yang menunjukkan penghormatan kepada para penonton Lalu bagian kedua merupakan gerak inti tarian yang menggambarkan keceriaan para masyarakat Ditampilkan dengan gerak berpasangan antara penari putra dan putri Pada bagian penutup, penari putra kembali membawa warak dan kembang manggar Lalu penari putri menampilkan gerak silat dan diakhiri dengan pose Bagian akhir ini merupakan penggambaran ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa Atas kebahagiaan dan rejeki yang telah dilimpahkan Sehingga masyarakat dapat menyambut kembali bulan suci Ramadan Pada tata rehasin pusana terdapat sogokan atau pilisan Seperti segitiga tajam yang menempel antara rambut dan dahi Dan diberi warna eisedo yaitu hitam Ciri khas rehasan tersebut menunjukkan rehasan yang dipadukan dengan tata rehas khas Tionghoa Untuk memberikan kesan bahwa Semarang memiliki etnis yang beragam Salah satunya yaitu etnis Tionghoa Kemudian tata rehas pada wajah penari putra menggunakan rehas tampan korektif Dengan ditambahi pula godek khas putra di pipi kanan dan kiri sebelah telinga Tata busana yang digunakan dalam tari warag dukder ini merupakan gabungan dari etnis Jawa dan Tionghoa Busana pada penari putri yaitu menggunakan jarik bermotif Semarangan Yang senada dengan penari laki-laki Kemudian lengan kebaya pada penari putri berbentuk lebar seperti lonceng Kostum pada penari laki-laki yaitu penengan panjang Biasanya penari putri dan penari laki-laki menggunakan kostum yang berwarna cerah Hal ini menggambarkan kehidupan dan keadaan masyarakat kota Semarang yang sebenarnya Penari laki-laki biasanya menggunakan ikat atau kain penutup kepala Pada unsur musik, iringan pada tari ini menggunakan gamelan laras pelok Gamelan gambang Semarang dan beberapa instrumen tambahan Instrumen tambahan tersebut yaitu rubana, beduk, jidur Serta ditambah dengan alat perkusi seperti simbal, jimbe, bass, drum, dan kecer Penambahan instrumen rubana, beduk, dan jidur Menunjukkan nuansa keislaman yang ditunjukkan untuk resisi penyambutan bulan lama Dan selain itu juga menunjukkan bahwa Semarang juga memiliki kultur etnis masyarakat Arab Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai tari waragduk der Yang berlihat dari sisi estetikanya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ohh Terima kasih telah menonton